Setelah sempat dipukul mundur tentara Ukraina, pasukan Rusia kembali berhasil menggempur wilayah Donetsk. Alhasil, kini giliran pasukan andalan Presiden Volodymyr Zelensky yang terpaksa mundur dan meninggalkan satu lagi wilayah Donetsk. Kabar ini diungkapkan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan General Igor Konasenkov. Ia mengklaim unit-unit Rusia telah menguasai desa Yakolevka di Republik Rakyat Donetsk. Penguasaan berhasil dilakukan seusai militernya bertempur dengan melakukan serangan besar-besaran. Serangan balik yang dilakukan Rusia ini disebutnya membuat musuh kabur. Akibatnya militer Rusia berhasil memukul mundur pasukan Volodymyr Zelensky. Militer Ukraina menderita kerugian besar dan didorong kembali ke posisi semula. Konasenkov menyebut pihaknya saat ini masih melakukan pembersihan sisa-sisa Angkatan Bersenjata Ukraina. Dikutip dari Tas.com, Angkatan Bersenjata Rusia juga akan mendorong pasukan Ukraina ke bagian perdesaan Marinka. Penjabat Pemimpin Republik Rakyat Donetsk atau DPR, Dennis Pusilin mengatakan, di sana mereka akan sulit untuk bertahan. Pasukan milisi rakyat DPR memulai operasi mereka untuk membebaskan Marinka. Dalam misi pembebasan ini, DPR akan menempatkan pemukiman Aleksandrovka, Distrik Petrovski, kemudian juga di lingkungan Tekstilistik di Donetsk di luar jangkauan tembakan tentara Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia dan milisi DPR juga telah mengetahui bahwa Ukraina telah membangun pertahanan yang kuat di dekat Marinka selama 8 tahun terakhir. Mereka telah mengatur banyak posisi tembak dan menggali parit, baik di sepanjang rumbah maupun di bawahnya. Selain itu, rubang bawah tanah diubah menjadi pangkalan dan tempat berlindung.